Ini kita anggap ya, ini bahwa Tuhan semua pergi-pergi cepat. Padahal ini stock of knowledge yang luar biasa. Bagi Sumba, bagi kita semua, bagi DT dan bagi Indonesia. Dan itu setiap kali berjumpa dengan mereka, sebaiknya kita korek pelan-pelan. Supaya banyak knowledge yang tidak sempat kita belajar, kita belajar. Jangan merasa bahwa kita lebih pintar, karena banyak hal yang tidak sempat kita teritahu, dan itu menjadi sebuah informasi yang sangat berguna untuk kita dalam menjelajahi. Kehidupan kita di dunia ini. Bapak-Ibu semua yang saya hormati, dalam situasi seperti ini ada dua isu besar yang ingin saya sampaikan. Yang pertama isu secara global, ada isu pangan dan energi yang kita menghadapi krisis yang luar biasa. Yang kedua ada isu secara nasional dan juga lokal tentunya, NTT dan juga Sumba. Yaitu kemisina, stunting, khususnya Nusa Tenggara Timur, kekerasan terhadap perempuan. Yang begitu tinggi dari seluruh provinsi Indonesia, NTT nomor satu, buat jahat kepada perempuan. Karena kadu laki-laki dia nggak berani mungkin. Ini pesan yang di dalam momentum yang baik ini pada saat sidang sinode GKS yang ke-43, di mana usia yang 75 tahun itu akan memberikan banyak kita pengetahuan. Dan oleh karanya saya ramu di dalam suatu hukum yang Yesus perkenalkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan sengenap hatimu dan dengan sengenap akal budimu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya sering tanya kepada pendeta dan para pengikut Yesus, coba kasih tunjuk saya waktu ada di surga sekarang. Hampir semua ternyata, eh bagaimana tinggal mati waktu kita tahu itu. Saya bilang kalau mati waktu tahu, berarti hidupmu siasih ya dong. Pengikut Yesus itu nomor satu, pintar. Kalau bodoh pasti dia bukan pengikut Yesus. Sebelum konstitusi Indonesia itu dideklarasikan, di sana ada mana mencerdaskan kehidupan bangsa, Yesus telah memulai 2022 tahun yang lalu dengan pergilah. Ajarilah mereka, jadi muridku. Itu pesan membangun kecerdasan. Sebelum konstitusi Indonesia menyatakan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Jadi kita harus bangga bahwa jauh sebelum itu terjadi, Yesus merintah kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau siapapun yang mendeklar dirinya sebagai pengikut Yesus, dan kelihatan bodoh, udah dapat dipastikan dia bukan. Atau yang memimpinnya tidak sedang mengajarkan dia dengan baik. Karena itu memang saya selalu bertanya begini, mohon maaf Pak Alfred dan teman-teman semua para pendeta GKS. Biasanya kalau gubernuri kalau bicara banyak yang tidak suka. Tapi saya selalu yang begini, lebih baik mereka tidak suka saya, tapi bosnya suka saya. Daripada mereka suka saya, tapi bos tidak suka saya, bahaya saya. Saya mau menyampaikan begini, kalau kita terikat di dalam hukum, dan pastinya sebuah komunitas harus...